Hang Lui Bun Jilid 14. Di mana ujung pedangnya mendengung menggetar deras, maka kuntum demi kuntum sinar pedang seperti memberondong hiat cu di depan dada lawan kembali Hwe Hun Chun Chia berteriak seperti lembu kesakitan sebat sekali dan menyurut dua langkah, bayangan telapak tangannya juga berhamburan seperti bunga saiju pertahanannya cukup ketat dan rapat melindungi seluruh hiato di tubuhnya, sementara kaki masih sempat pula menendang. Dengan mengamuk dia melancarkan serangannya, maka perbawahnya jelas tidak seperti biasanya tapi karena terlalu lama bertempur tenaga dan lewekangnya banyak di korting badannya terluka pula, betapapun gerak-geriknya sudah tidak setangkas tadi. Liok Yam Ting terkekeh dingin, ujung pedang menyelonong lurus serta dipelintir sekalian lek telapak tangan lawan berhasil ditusuknya bolong, sebelum darah mengucur keluar, tujuh jalur cahaya warna-warni telah menjadi tabir cahaya benderang menjulang ke udara. Hwe Hun Chun Tia memekik kesakitan kaki kanannya yang menendang itu ternyata juga tertabas buntung oleh pedang lawan dalam samberan kilat tadi, lebih celaka lagi telapak tangan kiri yang tertoblos bolong itu juga termakan tajamnya pedang hingga tersayat-sayat, Darah dari kulit dagingnya berceceran di atas salju, saking kesakitan seluruh badan menjadi lemas dan terjatuh di atas tanah. Badannya yang terbungkus jubah merah itu tampak menggelinding dua kali, lekas tangan kanannya mencomot segenggam salju untuk menyumbat pergelangan kirinya yang buntung, Sementara paha kiri yang buntung juga digosok-gosok di permukaan salju, pikirnya dengan salju yang dingin membekukan darah dan daging supaya rasa sakit hilang atau berkurang dan darah segar tidak terlalu banyak mengalir, tapi salju yang dingin itu bukan berhasil menahan rasa sakit dan menghentikan keluarnya darah, rasa sakit justru bertambah menyiksa. Setelah merintih dua kali, tangan kanan menyanggah badan, dengan sebelah kaki kanan dia melompat berdiri, rambut panjang yang semrawut menutupi muka yang menyeringai pucat buas dan kesakitan, hingga tampangnya yang memang jelek bertambah seram menakutkan wajah Liu Qiamping di lembari hawa membunuh, tenang dan dingin dia mengawasi Hwe Ehun Chun Chia, dua perasaan sedang memerangi batinnya, pikirannya menjadi kacau, terbayang olehnya waktu di dalam rumah makan tempoh hari, pengemis cilik itu ternyata amat cocok dengan dirinya, namun dendam keluarga menuntut dirinya harus turun tangan sendiri mencabut jiwa musuh besar ini. Terbayang akan betapa kejam dan mengerikan kematian ayahnya seperti yang diceritakan ibunya sebelum ajal, rasa benci bertambah menyala terhadap Hwe Ehun Chun Chia yang satu ini, pikirnya, jika bukan lantaran kau, aku pun takkan bisa menjadi manusia seperti sekarang, tapi imbalan yang harus kuk pertaruhkan juga tidak kecil. Artinya, mendadak dia menggembor keras panjang, melimpahkan segala rasa hatinya, entah duka lala, amarah dan penasaran, gemah suaranya mengalun tinggi dan jauh sampai lama masih berkumandang di udara. Merah berapi Hwe Ehun Chun Chia pandang Liok Yamping, seperti patung batu tanpa bergeming sedikitpun. Liok Yamping sebaliknya menghiasi wajahnya dengan air matu yang meleleh, maju setapak dia membentak. Apapun yang ingin kau katakan mendadak pandangan Hwe Ehun Chun Chia seperti ditutupi halimun, seolah-olah dirinya berada di kegelapan, menghadapi dua bola sinar terang yang kelap-kelip laksana bintang kejora, namun sinar kelap-kelip itu cukup membuat bola matanya terasa pedas dan sakit, namun dengan lekat dia tetap mengawasinya dan tidak rela memejam mata. Mendadak terbayang olehnya akan cucu perempuannya, mulutnya lantas menggumam, Ping Ji, anak sayang. Menghadapi musuh laknat yang barusan sudah mengamuk gila sungguh ingin rasanya Kiam Ping menelannya bulat-bulat. Sekarang pertama kali dia saksikan kerut mukanya yang menua, kasap dan pucat, rambut yang awut-awutan, Rasa Iba lantas timbul dalam benaknya Aih, yang mati sudah mati terhadap orang tua yang sudah tanpa daksa. Kenapa aku harus membuat perhitungan untuk ngerugi? Keadaannya mirip deian di tengah tiupan angin badai, sekejap lagi juga akan padam dan tamat riwayatnya, biarlah diampuni saja jiwanya, ah tidak. Dendam orang tua sedalam lautan selama beberapa tahun ini, betapa derita hidup yang kualami, Apakah tidak patut aku menuntut balas kepadanya? Aku harus membunuhnya, tak boleh dilepaskan dua macam jalan pikiran yang berbeda bergelut dalam lubuk hatinya, tapi akhirnya dia berpaling dan berjalan pergi, tanpa bersuara lagi. Ciyang bun, kata Gin Ji Tai Beng. Kenapa kau mengampuni di akyam ping geleng-geleng kepala, setelah menghela nafas dia bertanya, Mana le bun kenapa tidak kelihatan bayangannya? Kim Ji Tai Beng menjawab, dia mencarimu ke arah sana Ciyang bun, Bagaimana kau bisa selamat dari ledakan gerana pidah api? Liu Kiyang ping hendak menjawab, tiba-tiba terdengar jeritan yang mengerikan, Setelah terdengar suara gedabukan Siang Wui berkawak-kawak, celaka, bocah cilik, lekas kemari, Paman Hwe Ehun mati waktu Kiyang ping menoleh dilihatnya Hwe Ehun Cun Cia sudah menggeletak di tanah batok kepalanya pecah, Darah dan otaknya berceceran di atas Sai Ju, jelas dia bunuh diri dengan memukul pecah kepala sendiri Kim Ji Tai Beng berkata, ilmu sakti Ciyang bun mulai memperlihatkan perbawahnya yakin sebentar lagi akan menggemparkan dunia dia Tau jiwa sendiri takkan bisa diselamatkan maka rela bunuh diri Liu Kiyang ping menghela nafas, katanya, kau tidak tahu, karena dia sekarang merasakan betapa derita orang yang tersiksa karena kaki tangan buntung, Maka dia terbayang kepada para korbannya yang telah mati, mungkin jiwa bajiknya menginsyafkan dirinya maka Siang Wui menyela, bocah cilik, semua aimu yang manis itu, di sebelah sana tadi aku melihatnya Hayo kita menyusulnya ke belakang, masih ada angkin capeweki Ujar Kiyang ping, lalu mendahului beranjak ke sana Betul, seru ginji Tai Beng, sampai sekarang belum kulihat bayangan mereka Beramai mereka lompat ke belakang gedung, setelah mengitari untuhan tembok Terasa perkampungan sebesar ini ternyata sunyi lengang, tiada sesuatu suara seperti tiada kehidupan di sini Sinar api pun tidak kelihatan, setiap penghuni perkampungan ini seperti pulas dalam mimpi, namun juga tidak terdengar suara gerosan mereka Eh memangnya penghuni perkampungan iri sudah mampu seluruhnya demikian Kenapa tidak kelihatan seorang pun Kim Ji Tai Beng berkata, memangnya aku juga heran, kenapa tiada seorang pun keluar menolong kebakaran meski tiada kelihatan sinar api Tak mungkin mereka tidur selelap ini, ooo nol, dewe nol, ooo, liok yang ping diam saja terus beranjak ke depan Dia juga sedang pikirkan keadaan yang aneh ini, terbayang olehnya waktu dirinya masih berada di dalam aula yang terbakar Hewohun cun cia melemparkan granatidah apinya Ledakan dasyat menggelegar di samping tubuhnya, secara refleks dia melompat ke belakang Tapi karena getaran dasyat dari ledakan itu dia jatuh semaput selakannya tanpa terasa dia roboh di atas balok besar yang sudah menyala Entah berapa lama kemudian, terasa ubun-ubun kepalanya seperti diketuk perlahan sehingga badannya bergetar sekali, tapi orangnya juga lantas sadar Begitu dia membuka mati segera dia menemukan dirinya berada dalam pelukan seseorang, tabir cahaya hijau yang remang-remang membungkus tubuhnya Padahal seluruh gedung itu sudah ditelan jago merah, nyala api mengeluarkan suara gemeratak tapi api dan asap seperti menyingkir Bila menyentuh cahaya remang-remang hijau itu, seperti sengaja ditahan di luar garis oleh selapis kaca, suhu panas juga tidak terasakan sama sekali Kini dia sudah sadar seratus persen, tapi wajah orang itu tetap belum dilihatnya, tapi dia sadar telapak tangan orang itu menekan punggungnya Bau arak wangi menyengak hidung, tapi bergerak pun dia tidak berani, kuatir orang tahu bahwa dirinya sudah siuman Jelaka bila orang turun tangan keji menekuk bing-bun hiat, jalan darah mematikan di tubuhnya Dia terus bernapas pelan dan merasa, sambil mengerahkan seluruh tenaganya, dia sudah siaga bila perlu dalam keadaan Tak terduga dia akan menyerang atau turun tangan lebih dulu sekaligus berusaha membebaskan diri dari tekanan telapak tangan orang di belakang punggungnya Tak nyana, baru saja dia kerahkan tenaga dan sikutnya hampir menyodok kiti hiat di lengan atas lawan Kupinya mendengar orak menegur dengan suara rendah berat, kau sudah siuman Anak muda telapak tangan itu pun ditarik dari punggungnya, begitu dia membuka lebar kedua matanya pula Dilihatnya dirinya rebah telentang di pangkuan seorang hwasyo, wajah hwasyo ini tampak angker dan berwibawa Siapa lagi kalau bukan hwasyo malas takang gares yang kepalanya penuh borok Kiam ting menjerit kaget, bergegas dia merangkak bangun, serunya, lo ciam pual, ternyata engkau, hwasyo malas tertawa, katanya, beberapa hari tidak ketemu kau Kungfemu ternyata memperoleh kemajuan lipat ganda, tidak sia-sia matelamurku ini meramalkan saatnya kau akan menonjol Hi, dalam sekejap lagi yakin gembong-gembong iblis jahat dari angkatan tua itu pun bukan lagi tandinganmu Biasanya hwasyo malas ini berkelakar dan bicara malas-malasan kini sikapnya tampak serius dan tekanan suaranya tandas, entah apa sebabnya Maka dengan ramah dan merendah dia tertawa, katanya, lo ciam pual, bagaimana kau pun berada di sini? Hwasyo koreng menghela nafas, katanya, di tengah jalan aku bertemu Tok Sin Kiong Bing Di kalangan bulim tersiar luas bahwa seorang jemius bulim telah ditemukan mereka Beramai-ramai gembong-gembong iblis itu hendak memungutnya menjadi murid Dengan melenyapkan seluruh aliran putih dan lurus, didesak oleh keadaan terpaksa aku merasa perlu untuk menerimanya menjadi murid Siapanya na aku datang terlambat setindak, kebetulanku pergoki Tok Sin, Tok Sin Liu Qiamping menjerit di mana Ciam Pua bersuah dengan diadik kaki Tiantai San di Provinsi Ciatkeng Dia membual katanya orang itu sudah ditemukan kini dia sekap di dalam sebuah gua untuk mempelajari beberapa teori ajaran mereka Beberapa orang, di dalam gua itu, konon terdapat pelajaran tunggal serba mula jijat dari peninggalan H.O. Uhun Siang Jin Gembong silat nomor satu dari golongan sesat Setelah menghela nafas, lalu melanjutkan, sudah sepuluh tahun aku tidak bertemu dengan Tok Sin Entah beberapa tahun ini kufu beracun apa yang berhasil diakinkan sehingga badannya serba kebal dan lihai Hanya beberapa patah kata dia ajak aku bicara, tahu-tahu aku sudah keracunan oleh dinatang beracun peliharaannya Setelah seratus jurus, kata racun sudah merembes ke dalam tulang dan urat nadi Karena tidak kuasa mengendalikan diri terpaksa aku melarikan diri Dengan menyengir sedih dia melanjutkan Sejak aku H.O. Siot tua ini keluar dari lohontong tahun itu Selamanya belum pernah mencawat ekor melarikan diri Tapi kali ini, A.I. setelah mengoceh napas suaranya lebih berat Bakatmu cukup baik meski tidak terhitung jenius yang sukar ditemukan selama ratusan tahun Tapi kau merupakan pilihan juga Jin Tio Jimeh dalam tubuhmu sudah tembus maka kemajuan Sehari umpama orang lain seribu hari Tapi manusia berlatih silat tidak boleh disamakan seperti membangun jembatan Sekali lompat lantas ingin mencapai taraf yang tiada taranya Oleh karena itu aku memandang perlu untuk menyalurkan lewekang yang ku yakinkan selama hidup ini Dengan kera kaiting Tai Hoat dari Siowin Membantu kau memupuk dasar untuk membangun Kim Kong Put Hoan Sin Kang Bila tiba saatnya badanmu akan terlindung oleh hawa murni Selaksa jenis racun pun takkan mampu mencelakai jiwamu Bila telah beratus tahun jiwamu akan copot dari raganya dan terbang ke sorga Leo Kiam Ping bingung Dia tidak tahu apa maksud perkataan Hoa Siow Malas Dia pun tidak tahu apa itu Kim Kong Put Hoan Sin Kang segala maka dia bertanya Chiampual Seluruh umonganmu ini Hoa Siow Malas mencegah perkataan selanjutnya Katanya, aku sudah terkena racun toksin Tiada suatu care atau obat mustajab apapun dapat menyembuhkan diriku Karena itu aku ingin menyembuhkan diri dengan botisian Kang yang belum sempurna ku yakinkan Sayang kebentur lagi dengan peristiwa Hwe Hun Chun Tia yang menimpu granat lidah api Sehingga pertahanan hawa murni yang telah ku himpun di sekitar jantungku tergetar buyar Maka kini usiaku tinggal 2 jam lagi Setelah 2 jam aku akan mati Dimana tadi kau bersama di? Kenapa pula bisa berada di aula ini oh? Ya, bagaimana pula mutiara di tangan Chiampual Hoa Siow Malas mengerut kening Katanya, jangan tanya terlalu banyak Sekarang akan kuajarkan teori dari ajaran rahasia Kim Kong Put Hoa Sin Kang Aliran hutbun yang tulen kepadamu Lalu seluruh lukanku akan ku salurkan ke dalam tubuhmu Setelah kau siuman, berusahalah menemukan toksin, bunuh dia Lebih penting lagi kau harus menyelidik jenius silat yang belum pernah ada sejak seratusan Tahun yang lalu, siapa si dan namanya Sekuat tenaga kau harus merebutnya Atau minimal berusaha supaya dia kelap tidak terjeblos ke jalan sesat Lalu dia serahkan mutiara di tangannya kepada Liok Yam Ping Katanya, inilah Pit Hoa Chu, mutiara pencegah api Salah satu dari 10 mutiara besar yang tersakti di dunia ini Kau harus menyimpannya baik-baik Maka dia mulai menurunkan ilmu Kim Kong Put Hoa Sin Kang Secara teliti, sabar memberikan penjelasan dan contoh Cepat sekali Liok Yam Ping sudah memahami dan hafal di luar kepala Katanya menghela nafas Kalau 10 tahun aku lebih gini masuk Sialin Sekarang tentu sudah berhasil Kuyakinkanku full kebal yang tiada taranya Ilmu sakti mandera guna yang tidak akan mampu melukai diriku Jiwaku pun tidak akan ajal hari ini Karena keracunan oleh toksin air metel Tak tertahan meleleh membasai pipi Setelah kau berhasil Ku minta kau banyak memberi bimbingan dan pengawasan terhadap murid-murid Sialin kita Tegakan keadilan dan kebenaran kaum persilatan titik Mendadak sekujur badannya mengejang terus gemetar Lekas dia berkata Suaranya mendengung Lekas pejamkan matamu Masih segar dalam ingatan Liok Yam Ping Waktu dirinya menolong Lui Jiok dulu orang pun dalam keadaan luka parah dan keracunan Tak nyana beberapa tahun kemudian dalam keadaan yang sama Hari ini dia bertemu dengan Ho Syo Malas Kedua orang ini sama-sama rela mengorbankan jiwa sendiri Menyalurkan tenaga ke dalam tubuh supaya dirinya memperoleh kemajuan Tanpa terasa darah seperti mendidih Hatinya amat haru Teriaknya Tiampu jangan kau Ho Syo Malas membentak Aku berusaha demi kesejahteraan umat persilatan Jikalau jenius silat yang jarang ada seratusan tahun ini terjatuh ke tangan kawanan sesat dan berhasil meyakinkan ilmu jahat mereka Apakah Siow Lim Pei, Butong Pei, Ho Asan Pei, Hong Tong Pei dan Hang Lui Bun bisa tetap hidup jaya mulut Liok Yam Ping sudah terbuka hendak bicara Dilihatnya sekujur badan Ho Syo Malas bergibik Tubuhnya terguncang keras Perlahan mukanya seketika menjadi hitam Maka tak berani dia banyak mulut lagi Sementara telapak tangan Ho Syo Malas telah menekan pek hawe ihya tepat di batok kepalanya Tetesan air sederas hujan lebat gel merujuk di atas badannya Setelah mengalami proses penggembelangan seperti gatot kaca yang digembleng menjadi perkasa mempunyai otot kawat tulang besi Maka gelombang panas terasa mengalir sederas arus sungai Tenaga dalam yang mengejolak merembes ke seluruh sendi tulang pembuluh darah dan menguat lewat pori-pori Akhirnya Kiamping jatuh pingsan Setelah siuman pula, didapati tangannya masih menggenggampit hawe ecu Sementara Ho Syo Malas tidak kelihatan bayangannya Namun di samping tubuhnya menggeletak seperangkat jubah Ho Syo yang penuh Tambalan dan sepasang sepatu rumput Agaknya sengaja ditinggalkan untuk dirinya Kiamping lantas menduga bahwa Ho Syo Malas telah meninggal Kiamping masih bingung sampai taras mana kebolahan dirinya sekarang Tapi jurus yang dilancarkan baru dari pancaran cahaya berubah menjadi kalem dan mantap Cukup satu jurus saja Maka Hwe Hun Chun Chia yang 20 tahun yang lampau diagulkan sebagai salah satu Liok Toa Tian Chu Buntung kaki tangannya Permainan jurus secepat dan ganas ini Meski mengandalka tajaman Jip J Kiam sehingga mengaburkan pandangan mata Tapi kalau bekal wekang sih Penyerang sendiri belum memadai juga takkan mampu mengembangkan jurus pedang taraf tinggi itu Kiamping kegirangan bahwa taraf kepandainya sekarang telah maju berlipat ganda makada membatin Aku akan berantas seluruh orang-orang jahat itu Tabir malam telah menyelimuti jagad alam semesta sedemikian sepi Bintang-bintang kelap-kelip di angkasa raya Hembusan angin terasa dingin menyegarkan badan bola mata Liok Yamping tampak menyala di tengah kegelapan Pandangannya tetap jelas dan terang seperti di tengah siang hari Setiap tempat atau sudut gelap tetap bisa dijelajalinya daigan jelas Mendadak berubah air mukanya Serunya, nah, di sana Secepat kilap dia melejit ke sana di tengah udara tangan kirinya seperti meraih sesuatu Tampak sesosok mayat orang melesat terbang ke dalam tangannya Ha, cilubun, tong, Kim Ji Taibeng menjerit Dingin suara Liok Yamping, mati keracunan mereka mati semuanya Kim Ji Taibeng mendesisram, suaranya gemetar muka pun berubah Bercucuran air mati Kim Ji Taibeng, katanya sedih Mereka mati keracunan oleh Tok Sin Kalau tidak ada seorang pun dalam dunia ini mampu membunuh mereka sekaligus Tok Sin Kiong Bing Liok Yamping mendesis Mendadak dia lempar mayat serta menggembor sambil langkat kedua tangannya Lebun, lebun, suaranya terhanyit oleh angin lalu dari tersiar sampai jauh Namun ditunggu-tunggu tidak mendapat jawaban badannya mendadak berputar Udara mendadak menjadi wangi, bayangan berkelebat, tiba-tiba jejaknya menghilang Siangwi mengedip mati serta mengeceknya beberapa kali Tapi kenyataan Liok Yamping sudah lenyap serunya Bocah cilik, kenapa kau menghilang Ding Ji Taibeng juga tersirap serunya Ginkang Chiang Bun kenapa mendadak sehebat ini mencapai tarasip Heng Busing Menyerap langkah tanpa bayangan Pergi datang bagai angin lalu? Mungkin Kim Ji Taibeng berkata Tadi kulihat sorot metu Chiang Bun meski biasa Tapi setiap meremelek seperti memancarkan cahaya gemeredep laksana kilat Jelas dia berhasil meyakinkan entah ilmu sakti apa pula Ilmu sakti apakah di dunia ini yang dapat membuat bola mata memancarkan cahaya Sungguh mengejutkan Jin Ji Taibeng setengah percaya Seperti paham tidak paham Siangwi mengawasi mereka Serunya, apa yang sedang kalian ributkan? Kenapa tidak lekas mencari bocah cilik? Perutku sudah mulai lapar Tak boleh pergi tanpa urus perutku Segera dia pentang langkah berlari lebih dulu Mengawasi mayat yang tertumpuk dari kawan-kawan sendiri Jin Ji Taibeng menghela nafas Bekau kufu mereka memang belum patut untuk menunaikan tugas berat Ai, selama puluhan tahun Betapa berat tugas yang dipikul setiap anggota Hang Lui Bun Akhirnya mereka mengalami nasib begini Jin Ji Taibeng berkata Mumpung sudah keluar aku akan undang kawan-kawan lama Serta para tiang lo kita yang sudah mengasingkan diri Untuk tampil pula ke dalam kancah perjuangan Demi mendirikan dan memulihkan kekuasaan perguruan kita Biarlah kita melakukan tugas bakti di kalangan Kang Ngong Demi kesejahteraan umat manusia umumnya Supaya pupuk dasar yang gemilang kita bangun pula Sehingga cemerlang di kolong langit Kejap lain mereka sudah mengejar ke Lingsin Setelah dua kali mengembor tidak mendapat jawaban Hatik yang ting makin gelisah Tanpa memberi pesan lagi Segera diakembangkan ginkangnya tinggal pergi Badannya terapung setinggi enam tombak di udara Hawa murni sambung menyambung terus berputar di seluruh badannya Sehingga badannya menjadi ringan seperti burung yang terbang Setiap kali lompatan mencapai delapan tombak Baru badan melayang turun Begitu kaki menginjak tanah sekali menarik napas pula Tubuhnya sudah melamblung pula ke depan Pada saat itulah mendadak kupingnya menangkap suatu gerakan suara yang sudah hamat dikenalnya Tampak sebuah benda putih berbulu melompat ke atas terus menyusup ke dalam pelukannya Waktu kaki menunduk Itulah kucing pelacak yang semula berada di tangan lebun Karuan kagetnya bukan main Tanyanya, mana lebun setelah terucap pertanyaan baru dia sadar Seekor binatang mana bisa diajak bicara Dua kali kucing pelacak mengeong lalu melompat turun ke tanah Ekor panjang dengan bulu yang mekar itu tegak berdiri Lekas kiam ping mengendap hawa murni tubuh pun meluncur turun Maka dilihatnya ujung jubahnya yang menggeletak di atas tanah Lekas dia membungkuk dan memegang pedang terus dicabutnya Cui leki kiam Tiba-tiba dia memekik sedih Sereng pedang mestika dia cabut Seketika cahaya pedang memancar ke udara seperti lembayung menembus ke langit Begitu tangan kanan terayun Cahaya pedang melebar seperti memenuhi angkasa Suara geluduk pun menggeletar Selarik sinar terang melesat di udara Dan ceret sebuah dinding tinggi Sebuah rumah lima tombak di depan sana ditembaknya ambruk Di tengah mengepulnya debu kiam ping berdiri menjublek di dalam rumah Ternyata tanpa sengaja barusan dia telah Mengembangkan gi kiam cisut Taraf tertinggi dari ilmu pedang Dalam keadaan risau dan gelisah karena kehilangan lebun Saking gusar dan sedih Tanpa sadar sekenanya Liok yang ping mengembangkan jurus Gin ho kian kian seperti yang terukir Digagang pedang terus menimpukan Cui leki kiam Tak nyana begitu diakerahkan Hawa murni seiring dengan gerakan Gaya pedangnya Seluruh semangat dan darah daging Seperti senyawa dengan pedang besar panjang Empat kaki lebih ini melesat ke depan Setelah tembok ambruk rumah runtuh baru Dia sadar gerakan jurus itu merupakan gin kiam cisut Ilmu mengendalikan pedang Hawa pedangnya bukan saja kuat Hebat juga tajam sekali Hingga seluruh bangunan rumah itu runtuh seperti digoncang gempa Hancur lebur rata dengan tanah Betapa dasyat jurus pedang ini Sungguh kiam ting melenggong kaget dan tidak berani membayangkan Akibatnya bila dia lancarkan jurus pedang ini kepada sesama manusia Sekejap dia berdiri melongot Mendadak pedang berat itu dia lempar ke angkasa Di tengah desirangin tajam cahaya lembayung seperti menembus angkasa Sementara badannya juga ikut melambung ke udara mengejar cahaya benderang itu Begitu kaki tangan bekerja Terdengar pula angin ribut menimbulkan damparan angin badai Nyata di tengah udara kiam ting kembangkan leong HWI kuitian Bayangan telapak tangan yang rapat ketat seperti tabir telapak tangan yang sengaja dianya merapi dan teliti Dalam sekejap itu secara beruntun tanpa ganti napas dia sudah berhasil melancarkan 36 jurus Begitu selesai gerakan tangannya secara sukses berarti dia telah mewarisi ilmu leong HWI kuitian itu Beruntun gerak tubuhnya berubah sembilan gaya Dari jurus leong HWI kuitian berhasil dirobah menjadi wiliong tinggak Angin pukulannya melanda keempat penjuru Sehingga runtuhan puing-puing rumah disapu bersih dari tempatnya semula Gerakannya belum berhenti sampai di situ Kedua telapak tangannya bergerak pula Tubuhnya terapung tiga kaki di mana kedua tangannya terayun dengan melompat keluar Maka terbitlah segulung tenaga dasyat seperti gunung meletus gelombang badai mengamuk Rumah di sebelahnya lagi yang berjarak tiga tombak diterjangnya runtuh dan amruk Genteng beterbangan, kayu dan balok yang patah serta debu membumbung ke angkasa Suara menjadi gemuruh Pada saat itulah cuwilei kiam yang menjulang tinggi ke angkasa sudah meluncur Dengan desing suaranya yang keras, menukik lurus tetap di atas kepalanya Kiam Ping tepuk kedua tangan Dengan mudah diatangka pedang berat itu serta anjlok turun di tanah Saking girang dia sampai menangis Karena wililong chi yang telah berhasil diakinkan dengan sempurna Kim Jitai Beng berlari mendatangi lebih dulu Serunya, chi yang bun kau tidak apa-apa tidak apa-apa Ujar kiam ping menggeleng Lebon pasti diculik oleh toksin Aku harus segera mengejarnya Gin Jitai Beng juga memburu tiba Serunya chi yang bun Apakah kuat lawan dia pupuk dasar Kim Kong Puto Aisin Kang telah ku pelajari dengan baik Selaksa racun tidak memaim kepadaku Aku yakin pasti dapat membunuhnya Demikian ujar kiam ping tegas Gin Jitai Beng tersirap terbalik Serunya, Kim Kong Puto Aisin Kang Bukankah itu lewekang tinggi dari aliran hut Dari mana chi yang bun bisa mempelajarinya dengan ginkanku Sekarang yakin dapat menyusul toksin Kata kiam ping, kalian tunggu aku disini saja Kim Jitai Beng berkata, perkampungan ini menjadi sepi Barusan aku sudah memeriksa ke segala pelosok seluruh penghuni perkampungan ini Tua muda, laki perempuan semua terbunuh Semua mati karena sebatang jarum di atas jidat mereka Bercekat hati kiam ping Tanyanya, apakah kalian melihat dia Jiusip Chao An Kim Gin Ho Hoat menggeleng bersama bertanda Mereka tidak melihat juga tidak menemukan mayatnya Liu kiam ping berpikir sejenak katanya Kemudian, toksin pasti belum jauh Bukan mustahil dia masih berada di perkampungan ini Kalian jaga disini Aku akan memeriksa lenyap suaranya Tubuhnya sudah mencelat sepuluh tombak jauhnya Berlari berlompatan di tengah udara Kui hun ceng diliputi kegelapan Dan senyap tiada suara atau tak kelihatan Bayangan kecil hidup Kiam ping kembali ke tempat di mana waktu kecil Dia tinggal terbayang masa kecil dulu Seng waktu ternyata telah berselang tanpa terasa Sekarang dirinya harus sibuk berkelana di kangau Memikul tugas berat dan mulia terlibat Dalam pertikaian dan permusuhan yang berkelanjangan Walau sekarang kungfunya sudah tambah hebat Namun, air, dia menghela nafas panjang Rumah kecil yang terletak di samping gedung besar Masih kelihatan berdiri terpencil di sana Itulah rumah kecil di mana dulu dia tinggal Timbul rasa kesepian dalam melubuk hatinya Di dalam dunia yang luas ini Dia hidup sebarang karena tiada sanak tiada kadang Maka tanpa disadarinya betapa tersiksa batinnya Setelah dia ditinggalkan lebun Perasaan sepi dengan gejolak yang tak karuan Kembali merangsang hatinya jelas dulu Tidak pernah dia mengemban perasaan seperti ini Pikirnya, dua anak yatim piatu bertemu dan hidup berdampingan Memang merupakan pelipur lara Liok yamping geluncur turun di depan rumah kecil yang terpencil itu Baru saja dia hendak melangkah maju mendadak Sebuah gerakan perlahan yang sedikit menimbulkan suara lirih telah tertangkap oleh ketajaman kupingnya Mendadak dilihatnya sesosok bayangan menyelinap di belakang pagar bambu di sebelah sana Hidungnya mendengus secepat kilat tubuhnya mumbul terus meluncur ke depan Maka dilihatnya sesosok bayangan dengan tersipu sedang menyelinap ke dalam sebuah lubang Kontanda membentak, lari ke mana, serangin tajam menerjang Sebatang panah melesat ke tenggorokannya Dengan kedua jari dia jepit batang panah Berbareng tangan kirinya menangkap terus ditarik Seperti menangkap sesuatu Sedikit badan berputar setengah lingkar lalu anjelok ke bawah Maka bayangan itu menjerit kaget dan panik Tidak menerobos masuk bayangan itu lantas terbetot keluar menggelundung ke samping Ternyata kiamping melancarkan ilmu sakti Hai Hong Chiapin Menerima dan menuntun di udara kosong Yang dipelajarinya tanpa sengaja Orang yang menyelinap masuk ke lubang gua itu berhasil dibetotnya keluar oleh tenaga saktinya Dari kejauhan mendengar jeritan kaget itu Baru dia menyadari bahwa tawanannya ini ternyata adalah seorang perempuan-perempuan dengan rambut panjang terurai Maka dia bertanya dengan suara berat Siapa kau perempuan itu menyingkap rambut yang menutupi wajahnya Suaranya ketus Jawabnya berani Aku manusia biasa Tampak jelas oleh kiamping seraut wajah bundar telur dari seorang gadis belia yang masih bersifat kekanak Kanakan sepasang bola matanya yang bundar hitam jeli memancarkan cahaya seperti matu seekor kancil yang mungil ketakutan karena tertangkap oleh pemburu Wajah nan jelita dan sudah hamat dikenalnya Sorot matu yang pernah membuat hatinya kesengsem dan rindu Tanpa terasa tercetus jeritannya Siau Hong, kau kah? Bola matu si gadis tampak terbeliak lalu mengedip dua kali Tanyanya bimbang, kau, aku ini kiamping, ngkoh pingmu Kata liok kiamping setengah tersendat Gemetar bibir siau Hong, cepat dia menerkam ke dalam pelukannya Pekiknya kegirangan, ping koko Setelah memeluk badan ramping yang montok berisi ini baru mencelos hati kiamping dan sadar tidak patut dia lakukan hal ini Maka dengan tersipu lekas dia kendorkan pelukannya serta melepas pelukannya Agaknya siau Hong juga sadar terlalu diburu emosi Lekas dia pun mundur, pipinya merah malu kepala pun tertunduk Kiamping gosok-gosok tangan Katanya, siau Hong, kau baik-baik bukan? Setian tahun tidak bertemu, kau sudah tumbuh sebesar ini Baru beberapa patah kata pembicaraan mereka di luar berkumandang suara isak tangis yang ramai terbaur dengan gelak tawa orang yang riuh pula Sesosok bayangan putih dengan jubah panjang sempit, kepala memakai topi tinggal berperawakan tinggi kurus tertangkap di sudut metu kiamping Di kepekatan malam, selintas pandang orang akan ketakutan disangka ketemu setan gentayangan Kiamping merangkul siau Hong yang menjerit ketakutan serta mementak Siapa itu hehehe, di kota kematian yang dihuni setan gentayangan ini Muncul sepasang manusia hidup Serahkan jiwa kalian perkara beres suaranya dingin sumbang menggiriskan seperti berada di satu lembah gunung Hamburan pekek suara dingin bergema di alam mistik menggabung menjadi paduan suara yang gegap gempita mendengung dalam telinganya Serahkan jiwamu, mau apalagi serahkan nyawamu Mau apalagi? Bayang-bayang putih yang tidak terhitung jumlahnya mendadak bermunculan di sekitarnya makin dekat Dan nyata mereka menggerakkan kaki tangan terus merubung maju semakin dekat Kiamping mendengung sidung, terasa siau Hong semakin merapat dan memeluk kencang badannya Tubuhnya yang gemetar terasa dingin Dengan penuh kasih sayang dan kasihan Kiamping merangkulnya pula ke depan dada Katanya perlahan, jangan takut, mereka takkan berani melukai kau Setan putih di depan merogoh ke belakang menurunkan sebatang payung kertas warna putih Suaranya dingin memekik, serahkan nyawamu Mau apalagi muncul pula sesosok bayangan hitam di belakang pek busiang Dan danannya mirip tinggi dan perawakannya juga sama Pakaiannya serbah hitam, tangan juga memegang sebatang payung kertas warna hitam Jelas dia ini Hek Busiang Hek Busiang juga memekik, serahkan nyawamu Mau apalagi cahaya ungu mulai merembes di tubuh Kiamping Sorot matanya yang berkilat kadang-kadang terlihat tiba-tiba lenyap seiring dengan meram leknya kedua mata Dengan tenang dan dingin dia saksikan tingkah pola orang-orang yang makin dekat Lebih jelasnya mereka boleh dianggap sebagai bayang-bayang setan Saat mana Kim Kong Put Ho Ai Sien Kang telah bekerja dan mulai mengembang melar sisi tubuhnya Dengan hawa murni yang melindungi tubuhnya setelah bayang-bayang setan itu mendekat dalam jarak setombak lebih baru dan membentak Berhenti siapa di antara kalian berani maju selangkah lagi Jiwanya akan kuranggut Suaranya seperti benturan logam keras Begitu keras frekuensinya hingga bayang-bayang setan Serempak menghentikan langkah Tiada satupun yang berani bergerak gegabah Kiamping bertanya pula Siapa yang utus kalian kemari Hehehe Hihihi Berbagai nada gelak tawa berpadu Tampak pekbus yang maju selangkah Huh Kiamping mendingu sambil mengebas dengan lengan baju Serangkum tenaga lembut pelan-pelan mendampar ke depan Lekas pekbus yang memutar payung putih Dari samping dia menubruk ke arah Kiamping sambil menyendal payungnya ke atas Sehingga tubuhnya yang terapung tertahan sejenak di udara Mirip para cutis yang bergantung di udara Tapi baru beberapa kaki tubuhnya menerjang ke depan Tiba-tiba ditahan oleh serangkum tenaga lunak itu Seketika dia rasakan tubuhnya seperti terjungkal ke dalam kolam lumpur Kaki tangan seperti terbelenggu kencang Bukan saja kaki tangan tak mampu bergerak Bernapas pun terasa berat Karuan kejut nefa bukan kepalang Lekas diakerahkan seluruh kehutannya merontas Sambil balas menyerang dengan telapak tangan Tapi biru saja telapak tangannya menepuk Sejalur angin sekeras palu godam telah mengetuk dadanya Di tengah jeritannya Darah menyembur Tubuhnya pun melayang Seperti burung yang ketembak di udara Jatuh tiga tombak jauhnya Beluk jiwa melayang seketika Pukulan dasyat Kiamping Yang hebat cukup menciutkan Nyali kawanan setan itu Semua berdiri terlongong Tiada satupun yang berani meju lagi Ketenangan mencekam Siau Hang tiba-tiba bertanya perlahan Ping Koko Kenapa kau menggantung tiga bilah pedang? Apakah setiap pedang mempunyai ilmu yang berbeda? Liu Kiamping mengangguk tanyanya Apakah kau pandai bersilat Siau Hang geleng-geleng Tertawa menunduk dengan malu-malu Kiamping membentak pula Siapa mengutus kalian kemari? Kalau tidak menjawab temanmu itu Sebagai contohnya Tangannya menuding ke mayat Pek Busyang Hek Busyang tidak juga juri setelah melihat Jiwa temannya melayang percuma Mendengar ancaman Kiamping Dia mendengus ejek payung Dikembangkan terus menubruk maju Ujung payung yang runcing malah Menerjang kejip Kian Hiat Di dada Kiamping Pesat laksana geledek Menyambar Tangkas dan telak pula sasarannya Kelima jari Liu Kiamping berkembang Memapak tutukan payung lawan Di tengah jalan Mendadak dirobah dengan jurus Liong Jiao King Tian dari Willi Yong Chiang Plak kelima jarinya Tepat memukul ujung payung lawan Tapi seketika mendesis angin-angin tajam Puluhan batang jeruji payung-payung Menjepret dan melesat Bagai panah keberbagai Hiato Liu Kiamping Kawanan tikus mampus Di tengah bentakan piamping Ujung pedang sudah bergerak Menaburkan tabir cahaya yang rapat Menangkis puluhan jari-jari payung Yang terbuat dari baja itu Hingga tersapu rontok di tanah Karena pukulan keras Menggetar payung Hingga seluruh lengannya lemas dan linung Karuan bukan kepalan kaget hatinya Namun masih sempat dia menekan Tombol di gagang payung Hingga kerangka payung menjepret Bagai anak panah menyerang musuh Berbareng dia jumpalitan Ke belakang melarikan diri Tak nyana baru kaki menginjak tanah Siut, angin pedang yang tajam mendesing Tau-tau menyam bertiba Lekas dia menarik nafas Sementara kaki merubah beberapa kali Posisi dari kedudukan Tubuhnya ikut berputar seiring Dengan gerakan kedua telapak tangannya Yang melancarkan hemset Cim KHI Sayang baru saja tubuhnya membalik Pandangan matanya mendadak terbentur oleh bola Cahaya yang mencorong terang bagai surya Cahaya merah yang menyilau mat Membuat silau pandangan dan pedas Matanya lah hemset cinta Hai yang dilancarkan ibarat Sayju kecemplung bara Seketika sirna tanpa bekas Belum sempat dia membalik tubuh pula Cahaya pedang yang dingin Telah membelit tubuh Hoa-haa Jeritan ngeri menjelang nyawa teranggut bergema di angkasa Darah dan daging munkrat ke berbagai penjuru Anggota badan yang protol juga berceceran cukup Sejurus jit lunjut Seng dilancarkan tiamping berhasil membabat Hekbus yang menjadi empat potong Padahal kejadian sedemikian cepat Pedangnya juga hanya berkelebat sekali Karuan bayang-bayang setan itu menjerit juri Terus mundur ke belakang Pada saat itulah pekek nyaring memilukan mendadak kumandang di sebelah belakang Seperti datang dari ujung langit Seperti pula kumandang dari neraka Yang jelas suara pekek itu bergema di angkasa raya sukar di rabah asal jumturungannya Begitu pekek setan ini bergema Bayang-bayang itu pun mulai bergerak lagi sambil berjerit tangis Makin lama makin tambah Mereka yang sudah mundur kini berlompatan maju pula semakin dekat O-O-0-D-W-0-O-O Terasa oleh Kiam Ping Siaw Hang yang berada dalam pelukannya gemetar makin keras Pelukannya juga makin kencang Cepat dia menunduk memberi hiburan beberapa patah kata Di saat dia menunduk sekejap itu Matanya menangkap secercah senyuman licik Namun lekas sekali sirna tak membekas Kiam Ping bertanya Siaw Hang adakah sesuatu yang menyenangkan hatimu? Bergetar tubuh Siaw Hang Lekas dan menggeleng Katanya Ping Koko Aku takut Timbul suatu pikiran aneh dalam benak Kiam Ping dalam hati dia mendengus Hehehe Kota setan istana iblis Hehehe Setan-setan menari-nari Bayang-bayang hitam kembali merubung maju Sedang kakek pendek dengan kepala sebesar rember bertanya dengan suara dingin Kota iblis dan istana setan mana boleh didatangi manusia hidup Hek pek busyang Hayo tangkap dia dan serahkan kepada ku pekik dan jerit tangis setan kembali berceloteh Suara gemetar memberi laporan Hek nek buslang sudah berpulang ke neraka tak bisa hidup lagi Liu Kiam Ping tertawa terkial-kial Bentaknya beringas Kalian menyaru setan menyamar iblis Kapan akan berakhir? Memangnya kalian sudah bosan hidup? Hayo maju Biarku sikat kalian kawanan setan iblis Tubuh pendek kecil kakek kepala besar itu mendadak melayang Kedua telapak tangannya secara aneh dan cepat memukul 12 curus Membelah, menjotos dan menempiling ke arah Liu Kiam Ping Melihat serangan cukup ganas, Kiam Ping berputar untuk menghindar diri Tak nyanas Yao Hang memeluknya terlalu kencang tak mau lepas Sehingga gerak-geriknya tidak leluasa Serang kumbau wangi tiba-tiba terendus dari lambutnya menusuk hidung Seketika berubah hebat air muka Kiam Ping Mendadak dia membentak keras Begitu lawan menubruk tiba cahaya pedangnya berkelebat Dengan jurus liat Jit Yam Yam dia menciptakan lapisan cahaya pedang Dengan arus hawa murni yang melapisi bayangan pedang Begitu serangan dilancarkan si kakek pendek melihat lawan di peluk kencang seorang gadis Seperti tidak tahu kera bagaimana harus melawan Lekas dia menambah tenaga pukulannya Luncuran tubuhnya juga dipergencar Tak nyana Di tengah bentakan mengeledek Selarik sinar pedang berkelebat sekali Lantas lenyap tiba-tiba bola cahaya laksana surya memancarkan sinarnya yang benderang Bola matanya seketika sakit seperti tertusuk pisau Saking kaget Lekas dia pejam mata berbareng kakinya menendang beruntun Kuting mendengar deru angin Sementara kedua telapak tangan berpencar Telapak tangan kiri laksana gada mengepluk turun Bu intui bagus Bentak liok yang ting memuji tendangan tanpa bayangan lawan Serangan pedangnya laksana kilat Ujung pedang tegak di atas Gagang pedang berada di bawah Secara melintang dia menggaris satu kali seret Seret liat jit kiam berhasil menggaris sobek dua jalur di baju lawan Dibarengi hardikan nyaring Enyah lah berbareng kakinya balas menendang secepat angin lesus Hem yang hiat di bagian lutut lawan ditendangnya Kakek Kate itu menjerit sekali Tubuhnya mencelat terbang lima tombak dan jatuh terbanting tidak bangun lagi Dengan robohnya kakek Kate ini suasana mendadak menjadi sepi Bayang-bayang setan kembali mundur dalam jarak cukup jauh Maka kemandanglah sebuah suara dingin berseru Ye Uling Kong Chu tiba Ye Uling Kong Chu kiamping menjengit Tiba-tiba dia menunduk dan tanya Kau kenal Ye Uling Kong Chu? Terasa tubuh Siaw Hang bergetar Meski Siaw Hang menggeleng Tapi dalam hati da membatin Terserah apa yang ingin kau lakukan Pendeknya Kim Kong Put Ho Aisin Kang telah berhasil kuyakinkan Racun tak mempan Takut apalagi waktu dia angkat kepala Tampak seorang pemuda berpakaian jubah bulu dengan memegang kipas lempit Beranjak mendatangi Wajahnya putih bersih Alis tebal gelap Gayanya mirip pemuda pemogoran Pandangan Liu Kiamping beralih Kepada seorang aneh yang berdiri di samping si pemuda Pikirnya Ada manusia seburuk ini di dunia Orang ini hanya punya matah Tunggal Memancarkan sinar yang menyedot sukma orang Katanya dingin Kau bocah ini datang dari mana Tuan tentu bukan kaum krocong Sebutkan dulu namamu Jengek Liu Kiamping Orang itu menyeringai tawa Katanya Akulah rajanya racun Kau bocah ingusan yang baru keluar kandang Masakah loh yang terkenal toksin Kiongbing juga tidak dikenal lagi terbelalak Meta Liu Kiamping Bentaknya gusar Jadi 18 mayat itu kau yang membunuh toksin terkekeh Katanya Selaksa racun berkumpul di tubuhku Siapa berani melanggar diriku berubah sadis wajah Kiamping Tanyanya Tadi ada seorang gadis Apakah kau yang menculiknya toksin menyeringai pula Ujarnya Ho jadi genduk itu milikmu Sekarang dia sudah menjadi gundik Ye Uling Kongcu Apa pakai kliok Kiamping Bentaknya beringas Berani kau mengusik seujung rambutnya Biar kau rasakan ketajaman pedang saktiku Ye Uling Kongcu tertawa lirih Katanya Kongcu ini baru datang di Tionggoan Belum pernah aku melihat pemuda segagah kau He he Agaknya memang berisi Hekpek, Bu Siangku juga terbunuh di tanganmu Kenapa tidak kau mencari tahu lebih dulu Siapa berani menyentuh anak buahku Siapa bisa lolos dari tanganku Lalu dia menoleh dan berkata pula Kiong Toa Siok benar tidak perkataanku Tok Sin Kiong Bing terkial-kial katanya Anak muda, kau telah terkena racunku Paling lama kali masih bisa bertahan setengah jam lagi Masih berceloteh lagi Lio Kiam Ting tertawa besar Katanya, jangan mimpi di siang hari bolong Racunmu yang tidak seberapa ini Chai Hak tidak peduli Kedua muridmu itu sebagai bukti Memangnya Lio Kiam Ting semudah itu terbunuh Kalian beringas matu, Tok Sin Mendadak dia menjerit Jadi kau ini Lio Kiam Ting? Pati Kim Lyong dari Hang Luibun? Serahkan jiwamu Mendadak jari-jari tangannya mencakar-cakar Mulut komat kamit seperti memanjat doa Akhirnya berteriak Anak muda, robohlah Belum tentu Jenget Lio Kiam Ting pedang tegak di depan dada Seluruh hawa murni dalam tubuh kembali tersalur merata Kim Kong Put Ho Aisin Kang Ali Ran Hu Telah melapisi tubuhnya dengan selapis hawa murni Setelah setian lama mulut Tok Sin berceloteh Tetap tidak melihat Lio Kiam Ting roboh Mendadak dia menghardik bengis Inging sebuah tangan tanpa bersuara telah menekan tunggung Lio Kiam Ting Demikian pula Tin Siow Hiat di depan dadanya juga kena dicengkram oleh Siow Hong Maka Tok Sin tertawa dingin Katanya, anak muda, kau tidak mengira bukan Waktu Kiam Ting menunduk dilihatnya wajah Siow Hong Menampilkan mimik yang sukar dilukiskan Tanyanya dengan rasa menyesal Siow Hong, kenapa kau berbuat demikian Apa kau masih kenal Siow Hong Jadi kau bukan Siow Hong Aku berirama ing-ing, aku menyamar Oh, jadi kalian tahu kalau aku kemari Waktu dia melirik dilihatnya Ye Uling Kong Chu Sedang menggoyang kipas Sementara sorot metu Tok Sin Kiong Bing semakin buas dan mendekat Serunya dengan terbahak-bahak Kau kira tidak tahu kalau dia ini Siow Hong palsu Memangnya Peti Kim Leong Manusia bodoh yang berotak tumpul Kiong Bing menatapnya dengan tatapan melotot penuh tanda tanya Leo Kiam Ting berkata pula Hwes lo malas dari Siow Lim Apakah kau yang mencelakai sebelum Tok Sin menjawab Ye Uling Kong Chu sudah tampil ke muka Katanya, terus terang saja Akulah yang memukul Ho Siow keparat itu hingga luka parah Dalam dua jam jiwanya pasti melayang Sekarang yakin tidak tertolong lagi Bagus, dendam ini boleh diperhitungkan sekalian Jadi ada bagianku Hahaha, sejak kedatanganku dari Go Chui Ho Sampai di sini Belum pernah kulihat orang segagah dan pandang kematian Seperti berpulang keharibaan yang kuasa seperti dirimu Padahal dua hiat cu mematikan di tubuh Leo Kiam Ting Sudah terancam di tangan Siow Hong Tapi wajah tenang air muka tidak berubah Nada perkataannya tetap lantang Sikapnya wajar berani bicara angkuh lagi Maka hatinya amat kagum Terima kasih akan pujianmu Bila Chai He belum ingin mati Siapapun dengan menggunakan kera keji pun Jangan harap dapat membunuhku Lalu dia menunduk dan berkata Ku yakin kau pun dipaksa untuk melakukan tugasmu ini Chai He tidak akan menuntut balas Kepadamu lekas kau menyingkir saja Perkataan tegas suara terang Kiam Ting memang bicara setulus hatinya Melihat kedua tangan Ing-ing seperti hendak dilepaskan Cepat toksin membentak Ing-ing bagai gerakan setan Kelima jari terpentang terus menerkam datang Leo Kiam Ting menghardik keras Pedangnya menggaris lurus Selarik lembayung melesat bagai ular perak Ing-ing kertak gigi Tenaga dikerahkan di kedua telapak Tantgan terus menggaplok kedua Hiacu mematikan di tubuh Leo Kiam Ping Tak nyana begitu diakerahkan tenaga Tenaga lunak yang lihat tiba-tiba timbul dari badan Leo Kiam Ping Menerjang balik kepada dirinya Karuan ing-ing menjerit kaget Sekujur badan seperti digenjot keras Tubuhnya membal terbang tiga tombak dan jatuh semaput Pukulan toksin sekeras gunung ambruk menindih kepala lawan Namun kilap pedang Leo Kiam Ping menggaris miring menampar tenaga pukulan lawan hingga sirna tanpa bekas Baru saja pedang didorong hendak menusuk ke depan Tok sin memang tidak malu sebagai kawakan Kang Ong, Luwe Kang, pengalaman dan Ging Kang Ria memang sudah tangguh Begitu melihat cahaya pedang menyerang Saking kaget dan jerilekas dia menarik serangan sembari memutar badan mundur ke tempat semula Tanyanya dengan nada kejut Jadi kau sudah berhasil mengambil ketiga batang pedang sakti itu dan berhasil meyakinkan Udah lo KHAI, hawa sakti pelindung badan kalau benar mawapa Sekarang kau sudah takut Hong Luwe pun kita punya permusuhan sedalam lautan dengan kau Nah serahkan jiwamu, hati mulai juri Tapi lahirnya toksin bersikap wajar Sambil terkekeh dingin kelima jarinya terbuka Serangkum asap hijau segera menyebar terus menerjang ke arah Leo Kiam Ping Terbang melayang lengan baju Leo Kiam Ping Segulung angin berpusar meluncur keluar dari lengan bajunya Jengeknya dingin, hanya begini saja kemampuanmu Sejak malang melintang di Kangau dan disegani kawan atau lawan Kapan toksin pernah diremahkan seperti ini? Karuan rona mukanya berubah Sekali tepuk dada Seekor ular kecil warna hijau segera melenting keluar Tampak dia ayun tangan Ular kecil itu terbang melesat di udara Terus menerjang ke arah Leo Kiam Ping secepat kilat Tampak oleh Kiam Ping ular kecil ini tumbuh sayap kecil dari kulit daging merah Maka ular ini dapat terbang dan terapung di udara Lekas dia kembangkan gaya pedangnya Begitu pedangnya dipelintir sinar pedang lantas mengincar ular kecil yang menerjang tiba Agaknya ular kecil ini sudah terlatih baik Menghadapi serangan balasan tiba-tiba tubuhnya melengkung terus melenting setengah lingkar Secara lincah dia menghindar dari tusukan pedang Terus mengegus sekali membelit pergelangan tangan Kiam Ping Toksin menjebir bibir bersuit nyaring Sekalian dia copot jubah besarnya Hingga kelihatan tulang-tulang rusuknya yang kurus kering Di atas tubuhnya penuh dirambati ular kelabang Kalajengking, laba-laba dan berbagai binatang beracun lainnya Semua bergelantung menggigit kulit dagingnya Kelihatannya memang amat menggiriskan Begitu dia menggetar tubuh belasan ekor binatang berbisa di tubuhnya itu semua mencelat ke udara Mengikuti ular terbang kecil itu semua meluruk ke badan Lio Kiam Ping Binatang berbisa ini sudah terpelihara sejak lama dengan menghisap darah badannya Maka gerak-geriknya semua gesit dan cekatan Seperti berlomba saja mereka berebutan mengincar sasaran di tubuh Lio Kiam Ping Lio Kiam Ping menggentak tangan Hawa pedangnya bertambah tebal membungkus tubuh di mana sinar pedang berkelebat Keras, ular terbang yang mendahului menerjang itu kena ditabasnya kutung menjadi dua Tak nyana ular terbang yang tinggal separuh tubuhnya itu masih melenting terbang ke depan sambil pentang mulut menggigit dadanya Tok Sin sudah membuka lebar mulutnya hendak tertawa tapi sebelum suaranya keluar dari tenggorokan Dilihatnya ular hijau itu tau-tau terbalik jatuh lalu dengan rasa ketakutan merambat kembali Gerak-gerik Lio Kiam Ping selimcah terbang sinar pedangnya berputar melindungi badan Tiga kali maju tiga kali mundur di mana pedang bergerak kepala pun terpenggal Setiap binatang berbisa yang memanggut datang pasti rontok dengan badan terbelah